Jadi, ini ada banyak ayat yang mirip ya. Kamu itu loh, orang-orang yang membantah, menghina, mendustakan, lalu membuat berita-berita bohong tentang Muhammad itu. Kamu itu kok bisa gitu, kamu itu paham Muhammad itu seperti apa, paham Muhammad itu bagaimana perilakunya, ambisinya, tabiatnya, putur katanya, itu paham kamu. Kedalaman pemahaman kamu tentang Muhammad, itu seperti kamu mengenal betul keluargamu, saking kenalnya. Kenapa? Ya karena Muhammad itu, ini dialog imajinatif ya dengan Allah, dengan orang-orang yang tidak mempercayai Muhammad sebagai Rasulullah itu ya. Itu begitu. Misalnya, pernahkah Muhammad berdusta? Kamu pernah sekali aja melihat Muhammad berdusta? Kamu pernahkah melihat Muhammad itu begitu suka menipu atau mengingkari janji, kan gitu? Pernahkah Muhammad itu berkata-kata yang kotor? Bahkan sebelum jadi Nabi loh ya. Nah, ketika itu tidak pernah, bahkan kamu juga menggelarinya dengan Al-Amin. Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, bahkan sebelum jadi Nabi tuh. Lah kok kemudian sekarang, ketika putusanku yang bernama Muhammad menyampaikan sesuatu, kamu tiba-tiba mendustakan, mengatakan Muhammad pendusta, Muhammad pembohong, Muhammad penipu, Muhammad penyihir. Hanya karena, apa yang disampaikan Muhammad itu bertentangan dengan nafsumu. Nah gitu loh. Jadi, penjelasan panjang dari ayat ini, potongan di awal itu, kesana. Nah, itu orang-orang yang Atena humul kitab, yang kami beri kitab. Nah, ini juga yang kedua adalah maknanya apa? Loh, kamu di dalam kitab itu, kamu juga membaca dan mengetahui ada tanda-tanda tentang nubuah Muhammad. Bahwa nanti di akhir zaman akan muncul seorang Nabi dengan ciri-ciri seperti ini. Di Taurat maupun Injil, kami tuh ada. Nah, itu yang dimaksud Allah disini. Orang-orang yang kami beri kitab, mereka mengenal Muhammad. Maksudnya apa? Mengenal Muhammad, kalau yang tadi pertama paparan saya dalam mengenal Muhammad di lingkungan mereka, ya bagaimana sejak kecil sampai umur 25, sampai umur 40 itu ketika masih umur 25 itu begitu jujur, amanah, dan sebagainya. Sampai ketika 25 dinikahi Hadijah, sampai umur 40 ketika dagang itu selalu jujur, terpercaya, trust lah. Trust it istilahnya. Kamu mengenal itu dari sisi itu. Tetapi ada sisi lain, kamu juga mengenal akan hadirnya sosok sebagai Nabi yang diterangkan dalam ayat-ayat Taurat maupun Injil dan persis seperti yang ada di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu mengenalnya itu sangat paham betul jiri-jirinya dan itu ada di Muhammad. Tapi kenapa kamu kok kemudian tidak percaya? Maka kalimatnya disini Maka sungguh sebagian dari mereka menyembunyikan isi kitab Al-Haqq kalau kebenaran Tidak mau. Sudah tahu itu Rasulullah itu ditunjuk dan ditujukan titel itu kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak mau. Ini yang menyembunyikan kebenaran. Jadi banyak kebenaran-kebenaran yang dipalsukan akhirnya. Oh enggak. Padahal jelas di situ. Bahkan dituliskan Ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmad namanya Ahmad. Bahkan konon di dalam kitab Feda pun enggak tahu kitab Feda yang apa gitu ada itu yang diterangkan dalam bahasa Sansekerta atau apa gitu tentang akan adanya seorang ya meskipun tidak disebut Nabi tapi Juru Selamat yang arahnya kepada jiri-jiri Kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu tadi layak dumu nah mereka menyembunyikan. Lah terkait menyembunyikan ini dulu refleksi kita pada saat ini itu ya memang terjadi sekarang terjadi saya masih ingat pada saat kuliah itu ada mata kuliah namanya ya usul fikir dan disana dijelaskan tentang kaidah-kaidah atau kaidah usuliah kaidah usuliah yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu melakukan istimbad hukum untuk mendapatkan ispatnya itu nah ketika kaidah-kaidah itu digunakan secara keliru digunakan secara ya menurut logikanya sendiri maka yang muncul adalah bisa-bisa sebuah hukum yang haram menjadi halal oh iya bahkan sebaliknya hukum yang halal pun menjadi haram nah yang semacam ini yang kemudian sekarang terjadi juga tulur jadi kalau sudah bicara kayak gitu itu ya pedang tergantung siapa yang pakai istul senapan tergantung man behind gun ya kan man behind gun jadi siapa manusia dibalik atau dibelakang senjata itu ilmu agama terutama keahlian-keahlian tafsir keahlian-keahlian hukum itu bisa diobrak abrik semaunya oleh orang yang alimnya nah ini yang berbahaya datang ke seorang alim kemudian ditanya dia bertanya ya alim ini hukumnya apa ya alim dengan enteng ya kamu mau yang haram apa yang halal nah kalau sudah kayak gini kan orang awam kan pokoknya disebutkan kata-kata yang bernada Arab gitu aja udah udah gak ini udah udah percaya sekarang ya saya men dulur ya sebentar ya coba saya men perhatikan saya men sekarang sangat diajak oleh media oleh ayolah kita ini islam harus kaya harus megah coba lihat itu Dubai Qatar itu itu islam tapi maju sekali luar biasa kemajuannya sehingga sekarang luar biasa tapi saman tahu gak raja atau emir dari emir Qatar emir Qatar bijunya gak cilbapan masih gak cilbapan jadi kalau kemajuan itu sepanjang tidak mengikuti apa aturan islam sepanjang masih sesuai dengan budaya barat direstui budaya barat kaya maju dan memang betul Dubai sekarang menjadi pusat ekonomi dunia juga tapi jangan salah sekarang disana itu udah kayak Eropa jangan berharap disana itu sekarang sudah ya orang memang pakai jubah tapi itu sebagai laki-laki sebagai baju tradisional bukan karena keislaman sementara yang muslim sudah banyak yang lepas dan jangan salah sekarang sudah merambat bahkan istrinya pangeran talal Arab Saudi pun sudah gak jilbapan jadi ada tiga kekuatan besar disana itu ya ini keemiratan ada Qatar dan Uni Emirat Arab itu dan lalu ada juga Jordania Raja Raja Jordania Raja Jordania King Jordania itu Abdullah itu Raja King Abdul Bu Juni gak jilbapan masih gak jilbapan saya saya tidak sedang mengajak sambian hibbah tapi saya ingin menunjukkan sekarang ini yaktumun al-gitab yaktumun al-haqqa menyembunyikan al-haq kebenaran itu kalau sambian tanya mereka mereka pasti punya ulama yang membenarkan untuk tidak tutup aurat itu pasti nah kalau itu nanti yang diikuti umat ini Masya Allah sudah iya zaman penggemar Ronaldo zaman sekarang itu kan di Riyad orang Arab itu 100% hampir 100% Islam jadi gak ada dan mereka mengatakan mereka menerapkan syariat Islam artinya kalau ada orang mencuri dipotong tangan orang berjina dirajam orang membunuh di seperti yang diidam-idamkan sebagian umat Islam di Indonesia yang ingin hilafah-hilafah ingin menegakkan sekarang kalau saya melihat pertandingan-pertandingan Ronaldo di stadion mereka itu kholwat laki-laki perempuan campur dan yang perempuan sudah mulai banyak yang tidak berjilat jadi kita ini sedang dihadapkan pada satu kondisi di mana apa yang dulu menimpa umat Yahudi dan Nasrani dengan Taurat dan Injilnya di mana Tauratnya masih banyak dihafal dan dipelajari di mana Injil masih banyak dihafal dan dipelajari tetapi umatnya pertama diajak mempelajari yang sesuai dengan nafsu sementara yang tidak sesuai dengan nafsu disembunyikan oleh para ahli agama Taurat dan Yahudi dan Nasrani disembunyikan yang pertama yang kedua dari mereka ini selain mempelajari Taurat dan Injil yang salah yang disembunyikan mereka juga kemudian itu tadi semakin lama menambah kurangi menambahi dengan ritual dengan tradisi dan seterusnya dan sekarang yang terjadi di kita Islam ya ketularan begitu nah ini yang kita sih mirisnya pada generasi muda sekarang kalau sudah kiblatnya ke arah timur tengah nah itu buktinya muslim disana juga kayak gitu nah itu gak apa-apa masa raja Jordania gak ngerti agama gitu masa emir dari Dubai gak ngerti agama buktinya hujungnya ya gak berjilpat kan gitu nah begitu kita tunjukkan hadis-hadis sahih tentang betapa Rasulullah menangisi umatnya yang pada saat Israq Mi'rat ada yang rambut dikantung di neraka dengan otak mendidih begitu ditanya kenapa mereka ya Jibril kata Rasulullah dan dijawab mereka adalah umatmu wahai Muhammad yang mengumbar auratnya dan tidak menutupinya dari pandangan yang lawan jenis nan mahram jualas hadis itu hadisnya soheh jelas banget orang-orang yang menghias dan membuat tambahan rambutnya dan lain sebagainya jualas hadisnya tapi kalau saya menghadapkan pada orang-orang yang memang yaitu tadi mengikuti awan nafsu mereka mereka akan menunjukkan kepada sampian dalil-dalil dari kitab suta soma kitab sabdo gandul yang intinya itu membenarkan perilaku ya sudah kalau sudah kayak gitu kita cuma astagfirullah adzim na'udhu bila min dali tumma na'udhu bila min dali jadi perilaku pulani israel saat itu para rabbi-rabbi yahudi dan pemuka injil di waktu itu banyak yang layak tumunal menyembunyikan kebenaran itu sesuatu yang sekarang juga mulai marak terjadi terus ya alhakku mirrobika itu dari Tuhan benaran itu dari Tuhan meskipun terasa terasa pahit meskipun terasa yang mengikuti cuma sedikit meskipun posisimu jika mengikuti kebenaran terjepit kamu jangan mundur ya jadi jadi meskipun terasa terasa pahit meskipun jumlahmu sedikit meskipun posisimu terjepit tetaplah maju tetaplah maju karena kebenaran 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 itu dari Tuhan dan sekali-kali kamu jangan menjadi golongan orang-orang yang ragu ragu karena apa lah itu kok dia kan lulusan Mesir Madinah Yemen Pakistan kok dia tidak menyuruh bertutup aurat, kan dia juga, nah gitu, terus ada lagi loh loh loh, nah itu berarti kan benar juga, enggak apa-apa enggak bertutup aurat nah itu membolehkan motong apa ayam cemani untuk ditaruh di depan rumah pada saat bangun nafas, segala macam, katanya boleh, ada dalilnya sudah mulai besok-besok lagi semakin kesini, semakin kesini kalau membangun masjid harus motong kepala jerapa ya kan nanti ditarikan dalilnya juga, ada nah kalau sudah, seperti itu terus yang jadi korban ya para awam ini, nah inilah makanya campian dan saya sekarang makin harikan makin aduh yang ada Islam apa tadi kemarin tuh, ips, semuacem-macem yang katanya mazhab bongkar perempuan dan seterusnya makin hari sampai makin dibingungkan oleh perilaku-perilaku yang yang penting aneh yang penting viral kalau enggak aneh, enggak viral kalau enggak nyeleneh, enggak terkenal dan gitu lah kalau sudah kayak gitu akhirnya orang tersimulasi untuk mendelek yang aneh yang beda padahal tidak penting beda itu keliru ataupun tidak penting dan umat akhirnya terbiasa dengan itu makanya kita membuat cangkang-cangkang asfabul kafi yang membentengi diri dan keluarga sendiri dari segala macam serbuan ketidakbenaran kepalsuan atau kebenaran yang disembunyikan tadi itu loh ya nah yuk kita menghindarkan diri dari perilaku al-ulama'u banu israel ya maka silahkan kalau ada yang mau disampaikan Allah izin Gus Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi di mana di daerah terjadi dari manusia awam yang sempat mengungkapkan bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh SPMA itu mereka itu mengakui kebenaran tapi sempat mereka ungkapkan itu kalau ikut yang disampaikan SPMA itu kita tidak punya teman lah itu bagaimana Gus untuk menyikapinya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh gak usah disikapin ya didoakan aja oh gitu terima kasih ya gak usah disikapi gimana gimana orang orang kita memang berpedoman bahwa itu tadi meskipun sedikit meskipun pahit meskipun posisi terjepit ya usah tetap maju tetap kulil haqqah walau kanah muron sampaikan kebenaran itu meskipun terasa pahit dan ini sudah dinubuhkan jadi ketika sahabat bertanya ya Nabi besok itu yang bersama engkau di surga itu kira-kira tiga perempat dari umat oh enggak enggak sampai sepersetengah ya Nabi oh enggak sampai sepertiga ya Nabi enggak sampai seperempat ya Nabi enggak sampai yang bersama denganku itu ya sekitar seperti bulu putih satu yang nempel di sapi yang berbulu hitam yang nempel di sapi yang berbulu hitam jadi kalau perbandingan bulu putih satu dengan bulu sapi hitam kira-kira berapa kira-kira kalau dihitung kira-kira bulu sapi ayo miliaran kan bulu sapi apalagi sapi yang gede jadi itu perbandingannya sehingga coba baca sejarah Isra Mi'rat ketika Nabi Muhammad melihat siapa di neraka dan siapa di surga apakah surga penuh sesak tidak teraka wuyah ini akibat dari orang tidak memahami warning dari Nabi terkait dengan kufatul janah bil makar wakufat unar bis syah wah jannah atau surga itu dibungkus atau dilapisi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan al-makar ada tujuh lapis mulai dari api yang menyala-nyala barang-barang yang menjijikan hantu-hantu yang menakutkan binatang puas yang menyeramkan jurang yang dalam bukan yang lebat lautan yang tak bertepi membungkus keindahan janah itu itu ya sekarang dibaratkan tadi itu misalnya binatang-binatang yang menyeramkan itu ya suara-suara yang menyakitkan hati kalau sambian mengikuti kebenaran ya kan kemudian hal-hal yang menjijikan sambian dicacimaki kayak gitu-itu kemudian hantu-hantu yang menyeramkan sama hantu ditakut-takuti miskin ditakut-takuti hijauhi teman dan sebagainya itu jurang yang dalam zaman kadang dianggap wong kejeron ngaji kok aneh-aneh kayak gitu-itu kemudian lautan yang tak bertepi kadang mengikuti kebenaran ini kok gak mari-mari kok capek kayak gini terus gitu ya kemudian yang lebuat sekali ini kadang kita itu menghadapi begitu banyak masalah yang rungket kayak gini-ini kemudian api yang menyala-nyala juga kayak gitu panas pokoknya apa ngaji kok serba gak enak gini itu akhirnya apa tujuh lapis hal itu membuat orang mundur padahal sebenarnya kalau mau maju di ujung sana ada surga sebaliknya dulur ada neraka di sana yang ditutupi oleh apa keindahan keindahan oleh tujuh lapis kesenangan padahal di ujungnya adalah neraka mulai dari yang sering saya sampaikan itu fame ketenaran keterkenalan kemudian ada tentang jabatan lalu tentang musik-musik dan hiburan makanan-makanan yang lezat dan menangkan kebebasan kemudian kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain kemudian kekuasaan ya dan sebagainya kendaraan semuanya akhirnya orang yang enak tapi disitu sehingga dengan semacam itu misalnya ada dua misalnya ada dua gini satu ini barang maaf ya ini barang busuk jelek sangat membahayakan tetapi dibungkus oleh dilapis untuk kesitu enak-enak indah-indah puas lalu ada barang yang indah tetapi disitu ditutupi oleh barang-barang yang tidak menyenangkan tidak suai nafsu menakutkan tidak memelahkan sekilas orang yang tidak tahu apa isinya sekilas orang yang tidak tahu apa isinya kira-kira kalau ada seribu orang gitu yang ke arah kiri sama yang ke kanan berapa bandingannya kira-kira ayo ngobrol bandingannya ambian sendiri ketika kemudian tidak tahu ini ada labirin itu satunya diubu itu satunya gitu kira-kira sama milih mana sih begitulah kebenaran begitulah sirotol mustakim itu sehingga ya sudah ketika kita sudah memilih sirotol mustakim berarti kita harus sudah siap dengan konsekuensi kira-kira dari tujuh lapis ini kalau itu sebuah jalan gitu jalan yang sepi yang kanan apa yang kiri ayo kanan jalan yang kiri apa kanan kanan yang sepi yang kanan yang ramai yang mana itulah maka dalam surat al-adiyah disebutkan falak rahman akhobah kami kata Allah kami beri kami dua jalan kamu itu ada konsek frekuensi masing-masing tapi itu tadi kenapa kamu gak ngambil jalan yang sulit kata Allah yang suka lagi mendaki oke ya jadi sudah gak apa-apa mari kita jalan bersama ayo gandingan tangan bismillah gandingan tangan terus minta kepada Allah jadi ada dua jalan tadi coba dibuka dalam surat al-an-an biar biar lebih mantap ya kan coba dibuka jadi wahdenahun najedahin oh silahkan dibuka surat al-balad maaf surat al-balad surat al-balad coba dibuka nah surat al-balad yang ayat yang ayat ke-10 coba ayat ke-10 tuh lalu ayat ke-11 sambung ke-10 ya sebelum kita akhiri kita pakai itu silahkan pak jo ya ha'udzubillah minashaitan hirajim bismillahirrahmanirrahim dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar kira-kira yang mendaki dan sukar itu yang kanan apa kiri pak jo yang kiri yang mendaki dan sukar kok kanan oh ya itu loh mas Diyoyok hadir itu loh mas Diyoyok cebu hadir itu loh apa kabar mas Diyoyok Alhamdulillah Samian milik kanan apa kiri pasti kanan berarti berat punya banyak teman gak disana oh si Deepol sopi kan iya makanya kalau ngaji itu di depan warung gitu biar agak rame itu kayak pak jo gitu enak sambil nyicipi dikit-dikit gitu biar agak rame pengikutnya dikit masih lah itu loh Quran saya yang sampaikan jadi kata Allah lah kenapa kamu gak milih jalan yang sukar lagi mendaki Allah kok tanya gitu tuh gimana kan gitu-gitu ini ya enak yang gak yang mendaki ya Allah ya enak yang gampang ya Allah kan gitu nafsu kita jawabnya tapi kata Allah kenapa kamu gak ngambil jalan yang sukar lagi mendak berarti kita ini lah disuruh cari gak enak iya toh loh Allah kan bertanya gitu aku kamu kamu beri aku beri kamu dua jalan jalan kejahatan dan jalan kebahayaan berarti kejahatan itu menuju mana kebahayaan menuju surga lalu kalimat selanjutnya Allah bertanya yang mengatakan lalu kenapa kamu gak ngambil jalan yang sukar dan mendaki gitu ya kita jawab gak enak Gusti kan gitu iya kan kenapa karena sesungguhnya dalam pertanyaan itu Allah sedang mengatakan kamu ambil jalan yang kana kana apa meskipun sukar dan mendaki itu menuju ridoku surga ku ada yang mau ditanyakan atau dibantahkan apa Pak Yayan tadi kayaknya mau nyawa izin waktunya habis ya gak apa-apa dikit iya waktunya habis tapi kita habiskan aja gak apa-apa saya dalil terkait dalil pitagoras saya gunakan untuk menjelaskan dalil-dalil yang lain terkait bersalaman bersalaman dengan lain muhrim itu kan ada pertentangan gitu batasan-batasannya gitu ada sebuah pendapat mengatakan selama tidak menimbulkan sahwat itu tidak apa-apa selama bisa menjaga sahwat tidak apa-apa bersalaman gitu nah saya mungkin gak kesitu saya mungkin tanya sama Gus gini apakah ada batasannya gitu misalnya usia berapa yang itu masih ditolerir atau dari bawah kemudian juga setelah usia berapa misalnya saya terkadang agak riku juga misalnya ada seorang ibu yang sudah agak sepuh menjulurkan tangan untuk bersalaman dengan saya kemudian saya agak merenggang itu saya agak riku juga gitu sepertinya saya ini gak gak gimana gak sopan gitu gimana batasan usianya gitu terutama untuk dengan sepuh gitu Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum jadi pertama gini ya klif itu beban hukum mukalaf itu berarti orang yang sudah memenuhi syarat untuk dikenai beban hukum klif itu beban hukum artinya dia kalau melakukan kesalahan dosa kalau melakukan kebaikan dapat pahala sudah kena itu itu namanya taklit nah ada mukalaf mukalaf itu seorang yang sudah dikenai dan bisa memenuhi syarat untuk dikenai beban hukum itu tidak tergantung umur dia meskipun umurnya sudah 20 tapi kalau gila dia gak kena mukalaf namanya dia umur 50 tapi dalam keadaan hilang ingatan atau gila atau apa dia gak dapat gak kena hukum sehingga dia melakukan apapun meskipun sholat yang gak dapat pahala meskipun membunuh orang yang gak kena dosa karena dia gak mukalaf karena dia hilang akal syarat yang lain memang umur kalau dia dalam keadaan sehat maka umur umur yang bisa kena mukalaf atau beban hukum termasuk dalam malasalaman itu adalah ketika dia sudah balik ketika sudah balik nah ketika sudah balik ini atau akil balik itu kalau laki-laki memang di ada sebagian ulama yang mengatakan ketika dia sudah mimpi basah tapi mimpi basah ini atau mimpi bersetubuh itu bisa diartikan juga ketika laki-laki itu sudah mengerti artinya senang sama perempuan dan sebagainya karena itu sangat variatif maka diambil satu rata umur anak yang laki-laki yang sudah begitu itu antara umur 7 sampai 9 tahun itu sudah dianggap makmukalaf kalau perempuan ada dua ketika dia sudah umur sama 9 atau 10 tahun atau ketika dia sudah haid itu kita sudah tidak boleh bersalam nah ya sudah tidak boleh bersalaman nah kalau bagaimana kalau yang lebih tua ya kalau yang lebih tua itu kita jelas memakai batasan dua pertama hadis nabi tentang orang yang tua tetap kita tidak boleh artinya kalau yang perempuan juga tetap harus menutup aurat terhadap apa orang lain meskipun dia sudah sangat tua ini juga sebagai dasar bahwa meskipun dia tua kita tetap kalau dia non-makron tetap harus tidak boleh selaman ada juga yang menyatakan asalkan tidak bersahwat tetapi itu dimantah loh kalau kemudian syaratnya asalkan tidak punya syahwat maka saya perciuman cipika cipiki pun boleh dong asalkan tidak bersahwat nah itu kemudian gugur sehingga apa yang dipakai adalah tetap tidak bersalaman ada satu khadis nabi begini waktu itu nabi muhammad s.a.w. dan beberapa istri beliau di rumah karena di dalam rumah di ruang tamu gitu ya maka istri beliau itu tidak berjilbab kemudian ada datang seorang apa tua orang tua orang tua dan buta orang tua dan buta maka para istri ini tidak mau tidak jilbaban kamu kok tidak pakai jilbab kata nabi tidak tutup awrat maka para istri menjawab loh kan dia tidak lihat kan dia buta ya rasul maka rasulah menjawab loh yang buta kan dia kamu kan tidak jadi hukum itu diterapkan kepada kitanya bukan kepada merekanya jadi jikapun mereka sudah tidak bersahwat jikapun mereka sudah tidak bersahwat tapi kita yang bersahwat jika kita yang tidak bersahwat siapa tahu dia yang bersahwat jadi sahwat itu tidak hanya tentang keinginan bersetubuh ya tetapi ada pikiran-pikiran lain yang tidak dibolehkan nah coba Pak tapi ada juga Pak Ayat coba dibuka di surat An-Nur Ayat 31 Ayat 31 karena itu ayatnya panjang nanti yang dibuka saya baca aja ya di ayat di pertengahan itu ya jadi perempuan itu diminta untuk menutupkan kerudung kedadanya kecuali ada beberapa kecuali nah itu dari suami terus ada yang paling bawah itu Pak Atau para pelayan itu coba dibaca Pak kecuali kepada suami mereka terus setelah Mbak saya nah itu batasan batasan laki-laki dan batasan umur laki-laki yang boleh melihat apa aurot itu bagi orang tua yang memang sudah pelayan tapi ingat pelayan loh ya pelayan ini hamba saya karena hamba saya itu berbeda dengan dengan orang biasa hamba saya itu menjadi properti milik saat itu sehingga meskipun ini ini kan orang tua yang sudah tidak mempunyai hasrat lagi nah kita balik juga dari kita kalau kita laki-laki kepada perempuan juga sama tapi ya itu tadi kalau di hamba saya kita tapi kita kan sudah tidak ada aturan hamba saya sehingga ayat ini menjadi berbeda tapi yang bawah anak-anak yang belum mengerti tadi tetap boleh maka saya juga kadang sama Pak katang di MI itu anak-anak yang sudah kelas 6 itu kan gede-gede banget sudah bongsor-bongsor banget dan mereka rata-rata kadang sudah high dan mereka sudah mengerti tentang sahwat sehingga saya ketika diminta untuk salaman sama mereka kadang tidak enak juga tapi tetap saya gini tapi bagi anak-anak yang masih kelas 4 kelas 3 ke bawah itu saya tetap salaman sama mereka karena mereka masuk dalam golongan ini begitu sekilas mungkin ini sedikit inilah kata-kata tidak mempunyai keinginan terhadap wanita jadi inilah yang dipakai yang penting tidak ada sahwat yang penting tidak ada keinginan ya itu boleh-boleh saja mungkin itu tetapi ya tetapi itu kemudian dihilangkan bahwa ayat ini itu hanya untuk para pelayan para pelayan siapa hamil sahaya artiku hukum lain yakni hatis yang siapapun tadi termasuk ketika istri nabi yang tidak bertutup aurat ketika ada itu diberinda bertutup aurat jadi hatis yang dipakai itu jadi apakah tamu tadi bersahwat atau tidak bersahwat kamu tetap harus tutup aurat maka sebaliknya kita juga gitu apakah perempuan tua itu bersahwat atau tidak kita tetap kita harus menjauh tidak berulih bersalahman tadi gitu makasih alhamdulillah dengan Pak Ender bertanya kita menjadi tahu beberapa hukum semoga Allah merahmati kita alhamdulillah menonton kita tetap dalam silat inilah terima kasih Terima kasih. Terima kasih.